Saudara-saudara yang terkasih, nama Yesus Alangkah, teringinnya saya mendengar laungan umat-umat semua. Jadi saya harap, saya percaya dimanapun kamu saat ini, bila saya katakan, Yesus bangkit! Kamu teriak dimana kamu berada, laungkan dengan segerap hati kamu, Alleluia! Yesus bangkit! Alleluia! Kebangkitan Kristus Yesus menjanjikan kehidupan kekal kepada semua. Saat wanita ini memasuki makam, perkataan pertama yang keluar adalah, Jangan takut! Ketakutan kita membuatkan kita tidak mahu mewartakan iman kita. Apakah yang kita takuti dalam kehidupan kita? Ada banyak perkara, namun perkara utama yang kita tumpukan pada malam ini adalah kematian. Tragedi kematian Yesus. Kita mendengar orang mengolok-olokkan Yesus. Orang lainnya selamatkan! Nah, sekarang selamatkanlah dirimu. Turun dari salib. Kalau engkau benar-benar Allah. Pada rasa dari Yesus hanya berserah dan menyerahkan segalanya kepada Bapak. Kematian Yesus pada Jumat Agung bukanlah pengakhiran. Jumat Agung dilanjutkan dengan Minggu Pasca. Kebangkitan Yesus dari mati. Yesus mengalahkan maut. Yesus menghapuskan segala apapun ketakutan kita. Yesus bangkit dan mengalahkan, menghapuskan kematian dan apapun ketakutan kita. Pasca adalah kemenangan Yesus Kristus atas kematian. Maut tidak punya kuasa untuk mengalahkan Yesus. Yesus mati agar kamu dan saya beroleh kehidupan. Yesus ditolak agar kita diterima. Yesus dibenci agar kita disayangi. Yesus dipersalahkan agar kita dibenarkan. Yesus datang ke dunia agar kita dapat masuk ke surga. Yesus berduka agar kita berbahagia. Yesus mati agar kita beroleh kehidupan. Kegelapan membutakan kita daripada melihat betapa dekatnya kasih dan kehadiran Allah hari ini. Terimalah cahaya Kristus. Hari ini kamu dan saya diajak untuk bangkit bersama Kristus. Bangkit dari kehidupan lama dan memulai kehidupan yang baru. Datanglah kepadaku maka kamu akan hidup. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Kristus hari ini bangkit memberikan pengharapan baru bagi kita. Tidak usah saya tuliskan lagi ataupun jelaskan lagi betapa hebatnya kita terkesan oleh pandemik COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan yang dijangkiti. Nyawanya diambil. Berapa ramai yang dikuarantinkan. Ditolak. Yang merasa ketakutan. Yang merasa kesunyian. Hari ini kita benar-benar mohon agar semangat pasca ini memperbaharui hidup kita. Semangat kita membuatkan kita berani untuk bersaksi tentang Kristus cahaya dunia. Bersaksi tentang keadilan dan cinta kasihnya. Sabar, rendah hati, melayani. Biarlah pasca ini mengajak kita untuk benar-benar mewartakan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Jangan takut. Ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah anugerah. Batu besar yang menutupi pintu makam telah digulingkan. Kegelapan telah dihapuskan kerana Yesus adalah cahaya abadi. Kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Jadi apakah batu besar yang menutupi iman kita, menutupi hati kita, yang membuatkan kita masih terperangkap di dalam makam kegelapan di hidup kita. Hari ini biarlah kebangkitan Yesus menggulingkan batu besar itu. Daripada hidup lama, kepada hidup yang baru. Inilah batu besar itu yang harus digulingkan. Kebencian kepada pengampunan. Mari saudara-saudari. Kita laungkan bukan hanya dengan kata-kata kita. Haleluya. Yesus bangkit. Tapi daripada hidup kita. Kita bangkit bersama Yesus. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!